Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan saya Nur Hablisyah di kelas menulis kreatif pertemuan 9 hari ini kita akan membahas mengenai menulis naskah film teori atau konsep-konsep menulis naskah baik itu film maupun cerita komik dan cerita buku sama aja prinsipnya cuman kalau di film kita banyak yang dipikirin terutama gambar jadi salah satu pertimbangan kita selain cerita adalah memikirkan gambarnya juga atau shotnya disini ada contoh film akan saya mainkan saat kita kuliah di kelas atau di gym apa sih film ini film artinya apa sih ini saya dapat dari presentasinya Salman Aristo mungkin teman-teman udah pernah denger ya saya sering cerita tentang Kang Salman penulis Laskar Pelangi movie-nya ya terus Garuda di dadaku pada 19 November 2009 waktu saya ikutan workshop menulis skenario film itu adalah medium untuk menyampaikan pesan film itu juga medium untuk kita bercerita di dalam film seperti orang yang menyampaikan cerita gitu ya itu juga harus kelihatan apa namanya live gitu loh maksud bukan live hidup ya menurut Seedfield ini bapak skenario di Hollywood movie is story told by pictures ya artinya film itu adalah atau movie adalah cerita yang dipaparkan melalui gambar-gambar nah ini penulisan naskah ya saya dapatnya dari Cepiriana penulisan naskah penulisan naskah merupakan pengembangan dari ide yang digunakan untuk bisa juga untuk eksekusi iklan film maupun program TV jadi awalnya itu ide dulu naskah adalah bagian penting dalam produksi media audiovisual jadi kalau dibikin bagannya nih ada praproduksi produksi dan pasca produksi nah jadi kita repotnya itu menulis itu ada disini di praproduksi jadi disini ide itu dibikin jadi sinopsis kemudian jadi treatment treatment menjadi naskah dan akhirnya shooting pegangan shooting gitu ya ada namanya shooting script ini tadi ya melengkapi atau bukan melengkapi meneruskan Cepiriana bahwa diawali dari idenya dulu menulis naskah cerita nah ini cerita kalau cerita berarti ada poin-poin yang udah kita pernah bahas ada intrinsic dan intrinsic ya extrinsic apa aja naskah naskah cerita itu poin-poinnya ada karakter ada dialog ada setting ada property ada make up atau wardrobe kebutuhan gambar budget makanya kenapa penting sekali kita ngomongin setting ini kan setting udah berkali-kali saya jelasin ya setting itu merujuk pada waktu dan tempat karena kalau di dalam cerita misalnya 20 tahun yang lalu ini kita gak bisa gak bisa hilangkan nih tuh disininya nih settingnya property-nya 20 tahun yang lalu mobil kayak gimana jajanan gerobakan-gerobakan pinggir jalan kayak gimana itu loh ini yang ribet ya harus menyesuaikan makanya setting waktu dan tempat begitu termasuk dialog karena misalnya ya beberapa tahun yang lalu 10-20 tahun yang lalu ada tuh namanya bahasa gaul eh eh ke desa sekarang udah gak kayak begitu ya sekarang udah gak kayak begitu jadi makanya betapa pentingnya setting waktu akan mempengaruhi baik itu dialog property make up wardrobe ya tren rambut tren make up itu kan juga dari tahun ke tahun berbeda nah ini formula menulis cerita sebetulnya ini juga udah saya sampaikan saat kita membahas menulis cerita buku ya set up conflict resolusi somebody want something badly but having a hard time while getting it seseorang ini merujuk pada karakter want something adalah motif but having a hard time adalah conflict ya dan ini adalah objeknya dia mau ngapain contohnya contohnya misalnya begini seseorang ingin kuliah ingin berangkat kuliah tapi tapi kesiangan nah itu misalnya Andi ingin makan malam tapi gak punya uang buat beli makan itu tuh konflik ada Andi ada keinginan untuk beli makan malam tapi gak ada uang itu konflik nah itu secara sederhana diterangkan seperti itu formula menulis cerita ya ini bisa diaplikasikan untuk komik buku cerita dan sebagainya sama sebetulnya prinsipnya somebody itu ya karakter want something adalah motif but having a hard time itu adalah obstacle hambatan konflik it adalah tujuan ya konflik bentuknya macam-macam ada konflik antar manusia konflik dengan alam maupun dengan diri sendiri dan banyak film yang isinya adalah konflik dengan diri sendiri banyak sekali ini lebih seru ya misalnya seseorang yang nampak kuat dari luar tapi sebetulnya dia ada orang yang rapuh orang yang banyak ketawa-ketawa tapi kalau nangis kegerungan itu konflik ini juga ada beberapa contoh nanti saya play di kelas aja membuat karakter nah ini contoh membuat karakter moody nama orangnya 24 tahun harus presentasi di depan klien namun ia terlambat karena dia habis begadang moody adalah karakter harus presentasi adalah objeknya atau motifnya namun ia terlambat adalah konflik karena habis begadang nah ini dari ini namanya premis ini namanya premis dikembangkan dikembangkan menjadi sinopsis nantinya jadi awalnya premis dulu dan di dalam premis itu ada karakternya ada motifnya dan ada konfliknya nah ya dikembangin lagi siapakah moody 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 karakternya adalah laki 24 tahun bintangnya virgo pekerja keras turang punggung keluarga siang bekerja malam kuliah single sedang mendekati seorang gadis di kampusnya pernah ditolak 10 kali oleh 10 gadis tapi ia selalu bersemangat dan sulit menolak pekerjaan nah ini ilustrasinya ini moodynya kayak gini kita harus mikirin kira-kira secara fisik bentukannya kayak gimana si moody setting setting kan waktu dan tempat kira-kira rumahnya atau kos-kosannya kayak beginilah disesuaikan dengan cerita disesuaikan dengan budget yang ada jadi memang kita harus pikirin budgetnya juga tahapan menulis naskah cerita jadi tadi udah ada premis udah ada karakter langsung kita masuk ke sinopsis teman-teman udah belajar sinopsis ya nah di sinopsis ini sebetulnya kalau sinopsis ini harus kelihatan endingnya karena sinopsis biasanya yang kita kasih ke sutradara atau editor tapi kemarin-kemarin kita belajar sinopsis itu gak ketahuan endingnya ya karena buat ke buku kalau buku di belakangnya itu kan ada kayak ringkasannya nah itu jangan dikasih endingnya nah itu namanya verb prinsipnya sama dengan bikin sinopsis cuma bedanya itu aja kalau blurb atau rikasan buku itu gak pakai ending tapi prinsipnya sama skenario ditulis dengan format standar standar penyiaran internasional semuanya rata-rata sampai begitu bentukannya kalau gak bentukannya tabel-tabel kalau gak dia pakai format skenario kalau yang namanya skenario biasanya begitu pakai software namanya final draft treatment nah dari skenario kemudian kita bentuk sebagai treatment treatment itu bentukannya kayak tabel-tabel tapi gak ada dialognya nanti saya kasih contohnya ya supaya apa supaya memudahkan baik itu sutradara kru untuk memahami pengambilan gambar jadwal pengambilan gambar di hari itu nah ini bentuk-bentuk naskah tergantung sekali lagi tergantung programnya kalau dia programnya film dokumenter biasanya gak ada dialog nah bentukannya kayak gini tapi kalau dia filmnya film cerita yang harus ada dialog bentuknya beda lagi nah ini biasanya kita kenal dengan istilah namanya storyline kalau di kita ya atau rundown atau ini dia naskah skenario juga nah ini gak ada durasinya nih ada yang kayak begini makanya ada yang bentukannya gak pakai tabel-tabel ada mana aja ya yang penting kita bisa bacanya kita paham maksudnya oke nanti bagaimana contoh-contoh yang lain akan saya share di Jimmy baik teman-teman begitu aja mudah-mudahan bisa dipahami dan kalau ada yang ingin tanyakan silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati